di sini nyamanya buat malam hari ya kalau malam hari pokoknya asik banget bisa ngeliat kemirinya 7 kita siapa sekarang nih mulai saya kenalkan nih bakso bersama BBM BBM bakso bersama Mas Mandor BBM bakso bersama sekolah darufatah oke oke kita kenal ini dari Gapura nih dari eye catching jaranya yang pertama dilihat nih nih di Gapuranya dari sini kalau ngeliat air mancur sama gentong nih ya terang kan ada pura-puranya nah ini maskot kita disini tampilan utama kita disini oke kita lihat masuk dalam apakah sekarang masalah lagi penuh di dalamnya luar biasa tim parkir parkir area kita lebih-lebih dominan lesian ya lesiannya hampir 75% 75% lesian kita naik dulu ke atas ini buat nyantai ini kondisi malam hari viewnya kan tepol ini bisa ngeliat apa keluar lampu nyala kendaraan bermotor hilir-hilir mudik lihat ke jalan bre lokalnya bre jalan nah ini tampilan dari sini enak banget kalau buat berdua buat sama terabat pasangan suami atau istrinya disini enak banget seru pokoknya seru di bakso BBM bakso BBM bakso bersama mas mandor oke kita lanjut bawa oke sekarang kita udah ini ya kita tanya-tanya konsumen kita oke Assalamualaikum Mbak Echamji Mbak boleh nanya ga? kita langganan disini udah lama? udah lama udah lama? dari... ada setahun, dua tahun? udah 2 tahun lebih disini boleh tau ga komentarnya gimana tentang bakso disini? enak enak? enak enak apa yang bikin Teteh pengen balik lagi disini? enak tempatnya mungkin... enak panik sih enak panik sih enak panik enak panik di lidah luar biasa makasih Teteh ya kita lanjut lagi oke sekarang kita ke Teteh yang panik enak panik sering sering gimana? menurut Teteh tempatnya sekarang gimana kan kita berubah nih menurut Teteh sekarang lebih gini atau kurang gini gimana? lebih keren sih lebih kuat yaa bersih lah adinya bersih worth it lah enak ya harganya masih ramah pelayannya gimana aja pelayannya? pelayannya masih banyak makasih banyak ramah-ramah terimakasih kalau aku menjadi anak pertama oh dulu kan namanya Mbak Sopade Mbak Sopade yang pertama aku dari 2000 berapa ya? apa ya? iya 2014-15 tahun dari apa namanya sekarang Mbak Sopade sekarang Mbak Sopade kita sekarang mau brandnya mau jadi namanya Mbak Sopade BBM lebih enaknya Mbak Sopade biar gampang ya biar gampang ya Mbak Sopade enak kan dari Mbak Sopade Mbak Sopade kalau Mbak Sopade itu kan dulu nama orang bayan sekarang ditolak sama anak-anaknya Mbak Sopade suaminya Mama Ryan nah sekarang jadi BBM Mbak Sopade Mbak Sopade Mbak Sopade oke makan gimana saya? iya 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 halo boxclovers apa kabarnya? semoga senantiasa sehat ya dan selalu berhasil sukses dalam segala urusannya baik kali ini kami akan membagikan kegiatan atau aktivitas kami di kedai bakso bersama Mas Mandor yang mana Bro Wahid adalah salah satu pegawai dari kedai ini sekedar info nih di kedai bakso bersama Mas Mandor disini menyajikan menu bakso yaitu bakso daging bakso urat dan bakso telur beserta mie ayamnya yang sangat menggugah selera perlu bakso lovers coba nih kesini ya mungkin siapa tahu cocok dan pas diudah bakso lovers begitu hehehe kedai bakso bersama Mas Mandor ini berlokasi di Jalan Raya Tonjong RT 03 RW 03 ke Lurahan Cimanggis kecamatan Bojonggede ke Kabupaten Pokor lebih tepatnya di seberang Yayasan Darufata dan disini pun sudah masuk di aplikasi online yaitu GoFood, Grape Food, dan Shopee Food jadi jangan khawatir bagi kalian yang jauh di sana bisa loh order di aplikasi online begitu seperti yang kita lihat di video ini pegawai dan mas-masnya ini sangat ramah-ramah loh dan tentunya murah senyum sama seperti saya senyumnya manis tapi tak enak dipandang hehehe bercanda loh dan di kedai bakso bersama Mas Mandor ini pun menyajikan aneka minuman segar yaitu es buah, jus buah, es teler, es manis, es jeruk yang tentunya sangat menyegarkan tenggorokan sekarang kita udah di belakang warung belakang warung itu sekarang kita lagi dibangun pertama disini persiapan area parkir alhamdulillah tadi parkir di depan hampir gak muat ya ada satu mobil dan ada berapa motor kira-kira boleh tadi ada lima belasan kita udah persiapkan area parkir disini nah ini sedang pembangunan minta doanya ke teman-teman, saudara-saudara semua nah disini tempat parkir area nya disini nah nanti jalan masuknya tadi dari samping jalan jalan utamanya disana tuh deket warung itu pas pinggir warung masuk kesini belakang set masuk kesini ini area parkir ini masih bisa pakai nah ini keluarnya gak apa sana? muter arahnya muter samping warung jadi keluarnya pas pintu gerbang tadi yang ada gapura ada air terjun di gentong tadi itu oke mungkin sedikit perkenalan dari kita ya cukup sekian ya dari untuk memperkenalkan bahas OBBM minta doa restunya agar kita tetap semakin maju semakin mapan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih